Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga anak-anak dirima baik dan sehat ya Jumpa lagi bersama saya, Ufar Ufar akan menyampaikan tentang pilar karakter suka menolong Anak yang suka menolong adalah Anak yang empati dan simpati kepada orang yang membutuhkan Kita simak ya anak-anak untuk gambar berikut ini Saya menolong hewan yang terluka Apa yang sedang dilakukan temanmu pada gambar ini? Ya betul, pada gambar tersebut ada anak laki-laki yang sedang menolong burung Burung tersebut terluka kakinya Akhirnya anak tersebut mengubati dengan ubat-ubatan Untuk yang gambar yang satunya Ada anak perempuan yang sedang membawa anjing ke dokter hewan Karena anjing tersebut luka Akhirnya dibawa ke dokter hewan Kita lihat gambar selanjutnya Saya memberi makan hewan peliharaan Ya Dalam gambar tersebut ada anak perempuan yang telah memberi makan binatang kucing Ketika kucing itu merasa lapar Jadi Anak-anak di rumah kalau punya hewan peliharaan Sebaiknya dikasih makan ya Contohnya Hewan kucing tadi Ya Terus gambar yang satunya Yang bawah Ada anak laki-laki yang sedang memberi makan ayam Bersama induk dan anak-anaknya Yang masih kecil-kecil Anak laki-laki tersebut memberinya makan Hewan peliharaan apa yang ingin kamu pelihara Bagaimana cara kamu memeliharanya Apa anak-anak Anak-anak di rumah punya apa Punya burung, kucing Kalau cara memberi makannya Ya harus dikasih makan ya Misalnya kalau burung dikasih makanan burung Kalau kucing Ya dikasih makanan ikan Seperti itu ya Gambar selanjutnya Saya memberikan tempat duduk kepada seseorang yang lebih membutuhkan Ada dua gambar anak-anak di sini Gambar satu dan gambar dua Pada gambar satu Ada beberapa penumpang Yang tidak menghiraukan penumpang orang tua Di dalam bis berdiri Penumpang tersebut adalah orang tua anak-anak Dia dibiarkan berdiri begitu saja Karena tidak kebagian tempat duduk Sedangkan gambar dua Ada anak laki-laki yang suka menolong Kepada penumpang orang tua itu Karena dia kasihan melihat orang tua tersebut Di dalam bis tidak kebagian tempat duduk Oleh karena itu dia langsung mengalah Untuk memberikan tempat duduknya kepada orang tua tersebut Nah, bu guru punya penyertanyaan Kamu sedang duduk di dalam bis umum Tetapi ada wanita tua yang tidak mendapatkan tempat duduk Apa yang kamu lakukan? Ya, tentunya anak-anak harus mengalah ya Karena orang tua tersebut Lebih membutuhkan tempat duduk Jadi anak-anak kalau di dalam bis ketemu orang tua Harus mengalah Harus memberikan tempat duduknya kepada orang yang lebih membutuhkan Kita lihat gambar selanjutnya Manakah yang lebih membutuhkan tempat duduk? Yang pertama Anak yang lebih membutuhkan yaitu Dengan keterbatasan penglihatan dan tangannya Itu lebih membutuhkan tempat duduk Terus Ada yang lebih membutuhkan juga Yaitu Dengan keterbatasan kakinya Dan kakek tua Atau ibu yang sedang mengidong anak kecil Itu juga lebih membutuhkan tempat duduk saat di dalam bis umum Ibu hamil juga sangat membutuhkan anak-anak Karena ibu hamil Itu kasihan ya Kalau berdiri di dalam bis Itu lebih membutuhkan tempat duduk Ibu guru punya pertanyaan Mengapa wanita hamil perlu diutamakan Untuk mendapatkan tempat duduk di kendaraan umum Ya betul Karena wanita hamil Sangat memerlukan pertolongan Misalnya Kalau berdiri terus Kasian ya Ibu hamil Pasti akan capek Kalau tidak duduk Jadi Lebih membutuhkan tempat duduk Bikin anak-anak Pilar karakter tentang Suka menolong Sampai dulu Anak-anak Di rumah Juga harus selalu menolong kepada orang yang Membutuhkan Ya Karena Anak yang suka menolong Itu adalah anak yang Baik sekali Ya Sampai jumpa Pilar selanjutnya Wassalamualaikum Baratulahi Wabarakatuh Anak-anak